Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Disini saya akan Membagikan pengalaman Merakit Kotak lebah Dan ini permintaan dari Admin atau Pelanggan penonton saya Dan saya membuat ukuran yang minimalis Dan bahan dari Papan kayu singon Saya Udah siapin untuk Kalau saya haus ya mas bro atau bosku Air minum rebusan Atau rendaman Akar kayu bacakah Bismillahirrohmanirrohim Yang konon katanya Bisa mengobati kanker Dan untuk penyakit yang lain-lainnya Encok saya sembuh mas bro Minum ini dua kali Sekarang udah mendingan Alhamdulillah Let's go lanjut Kita mulai pemasangan Oh iya jangan lupa Like dan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Supaya channel ini terus berkembang Dan mas bro atau bosku Tidak ketinggalan konten-konten Yang selanjutnya Oke ceket Oke bosku Ini 32 cm Kepanjangan Itu bersihnya ya bosku Bersihnya Kotornya Panjang Itu 35,5 cm Kotornya 35,5 cm Bersihnya 32 cm Kalau menurut saya Yang ini tergantung dari ketebalan papan Yang terutama ini Dan ini Lebarnya Bersih 26,5 cm Saya menggunakan frame tegaknya ini Lebarnya ini 3 cm 2 mm Jadi cara menggunanya Kita kalau sudah punya seperti ini Tinggal Kita tempel Kita garis 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 Nah seperti ini Kita kasih selah sedikit Sisa kurang lebihnya 3 mm Atau 2 mm Biar Agak-agak ada selah Kotornya 30,5 cm Dipotong nanti ini 2 cm 2 cm Kalau kita menggunakan Papan ini tebalnya 3 cm Ketebalannya Berarti Di sini 3 cm Jadi 6 cm Karena ini Ketebalannya Hanya 2 cm Oke Lanjut Kita rakit Saya buat seperti ini Ya mas bro Tujuannya Supaya dia lebih kuat Saling Saling Menggondeli Atau saling 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 berpegangan Ini tadi pecah Jadi Longgar sekali Lobangnya Oke Seperti ini Saya pakur dulu Saya cedah Biar cepat Videonya Ini adalah Kuncinya Mas bro Ini as ini Kita saat Memasang ini Pinggir yang ini Kita ikutin Garis ini Kadang kita Waktu melakukan Pemotongan Agak mincong Miring Tapi kalau sudah Ada ini Otomatis Nanti kotaknya Akan siku Karena ini Sudah 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 menjadi Patokannya Nah seperti ini Ini Gergajinya ini Mencong Sana ini Dia tidak lurus Jadi kalau ini sudah lurus Otomatis Nanti kita ikutin Seperti ini Nah nanti sisanya ini Bisa kita Gergajih lagi Atau kita Bacoi Atau kita Bersihkan dengan Golok Sambil kita lihat Bagian sini Minggir ini Kita harus Ratakan Oke Ini lebih Ini lebih Tapi karena sudah Ada patokan Dari garis tadi Nanti kotaknya Akan tetap siku Oke Kita harus punya Patokan ya Mana yang mau Kita tumpuk Nanti Karena ini kan Papanya tingginya Nanggung ya Jadi nanti Saya tambah Seperti ini Jadi kita Nanti yang bagian sini Kita ratakan Setiap Persambungan Seperti ini Nah nanti Apabila Ada tonjolan Seperti Seperti ini Ini kan Tidak rata Jadi biarkan Dia bagian bawah Karena kalau Di bawah Nanti mudah Kita bisa Menghilangkannya Mungkin dengan Tujuan Kita Pakai Golok Karena kalau Nanti disini Yang lonjol Kita kesusahan Waktu pemasangan Seperti ini Karena dia Tidak rata Oke Nah Saat dia Mengembung Seperti ini Mengangkat Seperti ini Kita bisa Bantu dengan Diinjak Pemakuan Dan saya Sengaja Membuat Tutupnya Seperti ini Tokak Seperti ini Di toka Yang sebelah sini Biar dia Saling Saling Berpegangan Lebih kuat Karena ini Kayu singen Bukan kayu jati Atau akasia Atau yang Kayu-kayu keras Dan ini Untuk nanti Tutupnya Dan sebelum Kita pasang Tutup Bawahnya Kita Siku dulu Seperti ini Mas bro Apabila Nanti Tidak Siku Tinggal Kita Dorong Aja Mana Yang Kurang Kemana Kita Tekan Pojokan Atau Yang Kesini Kita Tekan Kita Cari Pasnya Dimana Sikunya Tertemunya Ini Sudah Siku Sekarang Saya Pasang Tutupnya Bagian Bawah Seperti Ini Caranya Baru Kita Garis Supaya Hasilnya Lebih Muaskan Pinggir Sini Kita Buat Pres Bagian Masuk Sini Mas Bro Kan Nanti Akan Saya Taruh Di Dalam Oke Saya Potong Dulu Oke Mas Bro Untuk Ini Lebarnya Kan Kurang Jadi Saya Tambah Kita Tepel Dulu Baru Kita Garis Seperti Ini Baru Kita Potong Oke Bos Dan Ini Ketinggianya 18 Senti 18 Senti Kalau Kita Pasang Serem Otomatis Jadi Pendek Banget Ya Mas Bro Jadi Saya Tambah Ini Inilah hasilnya bosku Seperti ini Tujuannya kenapa kok Bagian bawah ini saya taruh di dalam Supaya saat air hujan Menimpa Seperti ini Dia tidak menyerap Nah contohnya seperti ini Kalau dia di bawah seperti kelihatan Seandainya ini bagian lantai bawah Saat ada hujan Dia disini akan menyerap air Tapi kalau dengan seperti ini Dia air langsung turun Dan saya tidak membuatkan Emperan ya disini teras Menurut saya gini aja cukup Disini fungsinya Saya lebih suka pintu itu ada di bawah Karena apa Lebah saat kita selesai pemindahan Pasti ada yang mati Dan oleh lebah-lebah yang lainnya itu Akan dia angkut dikeluarkan Di bawah terbang Ia bersihkan sebagian yang bisa dia bersihkan Tapi kalau pintunya di atas Atau di tengah Dia tidak bisa membawa Koloni yang mati Otomatis akan menjadi kotoran Di dalam kotak kita Tapi kalau pintunya di bawah Dia akan Sebagian dibawa keluar Oke bosku Kita pasang ini ya Lis ini Jangan terlalu tebal Kita ukur dari ini ya Kita bikin rata disini Ini kita buat rata Saat kita nanti melakukan Pengangkatan sisiran Lebih mudah waktu kita Mengambilnya ya bosku Tidak kesulitan Dan disini kita buat selah sedikit aja Jangan terlalu lebar ya bosku Kurang lebihnya 2 mili Atau 3 mili Seperti ini Dan di bawah masih ada selah Kurang lebihnya itu antara 1,5 cm hingga 2 cm Supaya dia mudah untuk Melakukan aktivitasnya Saya ulang lagi Fungsi pintu di bawah ini Saat nanti kita Melakukan pembersihan Saat kotor Karena kalau kotoran Yang ada di bawah ini Kalau lebah kita sudah banyak Pasti akan ada kotoran Kalau kita tidak bersihkan Maka akan ditempat ulat Jadi Fungsi dari pintu ini Selain Untuk membuang Jenasah mereka Yang dibuang oleh Koloni yang lainnya Ini juga mempermudah Waktu kita melakukan pembersihan Jadi tinggal kita pakai kuas Kita giring aja Ke lubang sini Dan seperti inilah hasilnya bosku Nah disini masih ada selah Tapi dia tidak akan mengumpul Atau merapat Karena fungsi dari frame tadi Inilah fungsinya Dan sekarang tinggal membuat List tutupnya Caranya Kita pasang dulu disini Mas Kita pasang Ini baru kita paku Seperti ini bosku Ini untuk Cara untuk tutup Nanti dikasih Pasang triplek Jadi kita pasang disini Kita Kita cari Maksudnya Kita kasih setelah Tidak usah terlalu lebar Yang penting Tutup ini masih Ada-ada Kayak Agak masak-masak Dikit Tapi tidak terlalu maksam Bukanya Dan ini langsung kita tutup Pakai triplek Kenapa ini Kita masang tripleknya Diputuk sini Supaya nanti Sikunya ini Tidak berubah Karena kalau dipasang Di bawah Biasanya nanti berubah Setelah sudah dipaku Ternyata dia De Mengencot Atau De Tidak siku Otomatis Nanti tidak bisa dipakai Otomatis kita buka lagi Tripleknya Kita masangnya Seperti ini Atau papan Jika bisa Minum dulu Bosku Mulutku garing Rasanya ada Pahitnya Ada sepetnya Namanya juga Obat Kita pasang dulu Pakunya Jarang-jarang Baru kita Potong Oke Bosku Ini sudah saya potong Tinggal Rapatkan pakunya Dan perapian Ini sudah saya paku Kemudian paku triplek Dan sekarang Akan saya rapikan Dengan golok Del 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 Pisau Gede Oke bosku Inilah hasilnya Tinggal masang Pegangannya Sini ya bosku Bentar Oke bosku Inilah hasilnya Untuk pegangannya Nanti Waktu kita Ngangkat Ngangkat Taram Dan saya menggunakan triplek Yang tebalnya 3 mili Kalau di tempat saya Ini harganya 60 Karena tempat saya Ini jauh dari Perkotaan Jadi transportnya Mahal Dan disini Masih ada selah Antara ini Dan Atap Ini ada selah 1 cm Jadi waktu nanti Melakukan penutupan Seperti ini Jadi tidak Membunuh Lebah yang ada Di bibir Kotak ini Terkecuali Kalau di ada Di sini Baru dia Kepencet Setidaknya Bisa mengurangi Nah Di sini Kalau Tidak mempunyai Alat circle Suku Yang untuk Membuat Seperti ini Kita bisa Langsung Seperti ini Anggap aja Ini kotaknya Langsung aja Seperti ini Kasih List Seperti ini Tipis Kita pasang Seperti ini Depan dan Belakang Untuk Menyangkutkan Tutup Seperti ini Karena Membuat ini Kalau manual ini Prosesnya Ya Lama Mas bro Jadi Jadi kalau Tidak Telaten Atau Tidak Sabaran Kita Cukup Seperti ini Tapi Tapi ini Yang tipis Satu Senti Aja Kenapa Kok Dia dibuat Tipis Supaya List Atau Ini Ini harus Lebih tebal Nah Ini harus Tebal Dari yang Ini Tujuannya Waktu kita Tutup Seperti Ini Dia Di Dalam Ada Selah Saat ada Turun Hujan Dia Nanti Tidak Masuk Kesana Jadi Air Hujan Langsung Turun Tapi Kalau Ini Yang Tebal Seperti Ini Saat Ada Air Hujan Dia Akan Menyimpan Air Hujan Dan Kesini Otomatis Tempat Yang Tidak Terkena Panas Apabila Dia Terkena Air Hujan Maka Dia Akan Cepat Rapuh Ataupun Busuk Apalagi Kalau Kita Menggunakan Kayu Bekas Dan Kayu Sengon Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Mas Jadi Seperti Ini Jadinya Busku Apanya Gelap Ya Busku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum